Yohanan 13 ayat 1 dan sebelum perayaan Paskah, karena mengetahui bahwa waktunya telah tiba agar dia dapat pergi dari dunia ini kepada Bapak karena mengasihi orang-orang kepunyaannya yang ada di dunia, maka Yeshua mengasihi mereka sampai akhir. Dan ketika berlangsungnya perjamuan malam, tatkala si Satan menebar benih ke dalam hati Yehuda Iskariot, anak Simeon, agar ia menghianati dia. Yeshua ketika mengetahui bahwa Bapak telah memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya, dan bahwa dia berasal dari Elohim dan kembali kepada Elohim. Dia bangkit berdiri dari perjamuan itu dan menanggalkan jubahnya, dan sambil mengambil sehelai kain, dia bersiap diri. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, dan dia mulai membasuh kaki murid-murid itu, dan menyekannya dengan kain yang telah dia persiapkan. Lalu dia datang kepada Simeon Kepah, dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau membasuh kakiku. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, Apa yang sedang kulakukan, engkau belum mengerti sekarang, namun engkau akan mengetahui setelah ini. Kepah berkata kepadanya, Engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku sampai selamanya. Yeshua menjawab kepadanya, Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Simeon Kepah berkata kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Yeshua berkata kepadanya, Seorang yang sudah dimandikan tidak mempunyai keperluan selain membasuh kaki, tetapi dia sudah bersih seluruhnya. Dan kamu memang bersih, tetapi tidak semuanya. 13 ayat 11, Sebab dia telah mengetahui siapa yang mengkhianati dirinya, karena itulah dia berkata, Kamu itu tidak semuanya bersih. 12 oleh karena itu, setelah dia membasuh kaki mereka dan dia telah mengenakan jubahnya, sambil duduk kembali, dia berkata kepada mereka, Tahukah kamu apa yang telah kulakukan kepadamu? 13 kamu memanggil aku, Guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. 14 jika kemudian, aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. 15 sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya sebagaimana aku telah berbuat kepadamu, kamu pun melakukannya. 16 sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya, begitu pula seorang utusan tidak lebih besar daripada orang yang mengutusnya. 17 jika kamu mengetahui hal-hal itu, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. 18 aku berbicara bukan mengenai kamu semuanya. 19 aku mengetahui siapa yang telah kupilih, tetapi supaya kitab suci dapat digenapi, orang yang makan roti bersama aku, ia telah mengangkat tumitnya melawan aku. 20 aku berkata kepadamu sejak sekarang, sebelum terjadi, supaya bila mana hal itu terjadi kamu dapat percaya bahwa akulah dia. 21 sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ia yang menerima siapapun juga yang aku utus, ia menerima aku, dan ia yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Asal 13 ayat 21-38 Yeshua memberitahukan siapa yang mengkhianatinya. 21 setelah mengatakan hal-hal itu, Yeshua menjadi gelisah dalam roh, dan dia bersaksi serta berkata, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. 22 oleh karena itu, para murid itu pun saling memandang seorang terhadap yang lain seraya menjadi bingung mengenai siapa yang sedang dia bicarakan. 23 dan, seorang dari antara para muridnya, yang duduk bersandar di dada Yeshua, ia adalah orang yang Yeshua kasihi. 24 lalu, Simeon Kepah memberi isyarat kepada orang itu untuk bertanya, tentang siapakah gerangan yang dia bicarakan. 25 dan, yang bersandar pada dada Yeshua itu, berkata kepadanya, Tuhan, siapakah dia? 26. Yeshua menjawab, Ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Dan setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yehuda Iskariot, anak Simeon. 27 dan sesudah pecahan roti itu, kemudian setan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yeshua berkata kepadanya, Apa yang engkau lakukan, lakukanlah segera. 28. Namun, dari antara mereka yang duduk makan itu, tidak seorang pun mengetahui untuk apa dia berkata kepadanya. 29. Karena beberapa berpikir, berhubung Yehuda memegang kantong uang, maka Yeshua berkata kepadanya, Belilah keperluan apa yang kita punyai untuk perayaan ini, atau agar ia memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. 30 lalu, setelah menerima pecahan roti itu, ia segera keluar, dan hari sudah malam. 31. Kemudian, setelah dia keluar, Yeshua berkata, Sekarang anak manusia telah dimuliakan, dan Elohim telah dimuliakan dalam dia. 32. Jika Elohim telah dimuliakan dalam dia, Elohim juga akan memuliakan dia dalam dirinya, dan dia akan langsung memuliakannya. 33. Hai anak-anak, tinggal beberapa saat lagi aku masih ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sebagaimana aku telah berkata kepada orang-orang Yahudi, kemana aku pergi, kamu tidak dapat datang. Bahkan sekarang aku berkata kepadamu. 34. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. 35. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. 36. Simeon Kepah berkata kepadanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Yesyua menjawab kepadanya, kemana aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. 37. Kepah berkata kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan mempertaruhkan jiwaku demi engkau. 38. Yesyua menjawab kepadanya, engkau akan mempertaruhkan jiwamu demi aku. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ayam jantan sekali-kali tidak akan berkokok sampai engkau menyangkali aku tiga kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!